uang senturi untuk membesarkan partai bagaimana tangkapan SBY atas tudingan Rizal Ramli wah-wah-wah mulai saling tikam nih ini bener nih Pak Bambang nih begini nih apakah bener yang dikatakan Rizal Ramli Pak Bambang bahwa Pak Bambang menggunakan daripada dana senturi seperti yang dikatakan oleh Rizal Ramli ini wah ini masalah serius loh Pak asli ini masalah serius Bapak jangan menggambar aja ini omongan Rizal Ramli ini kudu diklarifikasi Pak SBY dikira gak bakal tinggi ternyata apa yang terjadi PDIP hanya dapet 16% kemudian SBY modal uang senturi naik 21% gitu loh iya kan akhirnya SBY gak baju iya kan jadi ini memang akal-akalan aja lah jadi memang ini akal-akalan aja iya kan dan partai demokrat terus dituduh dicurigai bahkan disekna seolah-olah ada pejahatan yang kami lakukan seolah-olah seolah-olah menerima aliran dana dari bangsa turi ya Allah harus kami sampaikan semua itu adalah fitnah belakang Indonesia sejak dulu kalah tetap di buja-buja bangsa kalau tidak salah ada 6,7 triliun kerugian negara dari kasus senturi wow uang sebanyak ini ada berapa kontainer kalau dikumpulkan dengan pecahan uang koin seribu perak atau berapa banyak keluarga Indonesia yang bisa terbantu dengan duit kalau duit itu digunakan secara cerdas pasti bisa berkesinambungan manfaatnya tapi kalau digunakan hanya untuk membesarkan partai saja yang artinya hanya untuk kalangan yang punya partai maka uang cuma bermanfaat di sekitarnya alias merobek keadilan sosial sehingga lagi-lagi mengkhianati nilai-nilai Pancasila tapi memang banyak oknum elit melakukan itu karena kekhawatirannya akan tersingkir dari panggung kekuasaan padahal mau tidak mau jabatan atau kekuasaan itu ada batasnya coba saja perhatikan kerajaan Cikeas yang sudah 10 tahun berkuasa akhirnya berakhiri juga meskipun saat ini masih ada sisa-sisa perasaan berkuasa sehingga terus mencari cara untuk bisa bangkit lagi berkuasa sampai-sampai menggerakkan montan koruptor untuk mengangkat partainya ini di sosial media sebenarnya lebih tepatnya disebut maling orang kepercayaan kerajaan Cikeas itu kalau koruptor terlalu halus bahasanya maling adalah lebih tepatnya penggarung uang rakyat secara jelaskan pengaruh jangankan SBY berkuasa 10 tahun yang berakhir juga Soeharto yang lebih lama juga mengalami masanya 32 tahun berkuasa atau akhirnya harus berakhir dan lagi-lagi meski iklan cendana masih ada pengaruhnya sampai sekarang ini tapi tahu sampai dimanakah bertahan oke yang maha kuasa telah menerapkan sunatullah bahwa yang bukan Tuhan pasti akan berakhir masanya dari kasus senturi ini pun sampai sekarang masih belum kelar diduga terus pelaku utamanya belum terjerat alias belum mempertanggungjawabkan perbuatannya kasus senturi ini terjadi di zaman SBY yang pas banget akan dilanjutkan periode keduanya kala itu dan karena itulah gubernur BI pada saat itu tidak muncul namanya dalam bursa cawapres mendampingi SBY padahal sebelumnya ada 9 nama di luar dari mana mantan gubernur BI itu artinya waktu itu Budiona tidak masuk dalam daftar yang 9 itu tapi detik-detik terakhir namanya pun muncul lalu abang Rizal Ramli pun menuding itu adalah gratifikasi jabatan nah pas ada acara obrolan tentang trisort presidensial di kanal youtube yang dihadiri oleh Raja Nyinyir Rocky, Rizal dan entah Rizal Ramli keceplosan atau emang ada kebenaran janji ungkapannya menyinggung bahwa uang senturi digunakan untuk pemilu jadi wow ya videonya rekamannya pun menyebar kemana-mana dan jika sampai di hadapan SBY entah bagaimana reaksi SBY apakah akan berkata aku prihatin lalu mensomasi lagi Rizal Ramli sebagaimana dulu pernah SBY lakukan menarik memang kasus ini dan tidak boleh dilupakan kalau perlu dibuatkan lagu atau kalau perlu dibuatkan Tugu Senturi untuk mengenang kasus ini kalau hamba alang kan sudah ada artefaknya jadi masih ingat terus jadi mari deh dukung kembali Rizal Ramli kalau beliau memang benar mengungkap kembali kasus Senturi SBY ayo dong bersuara jangan prihatin melulu sampai Tuhan tidak suka ayo bicara dan jelaskan secara gamblang apakah memang tuduhan Rizal Ramli itu benar adanya atau kasus ketidak seperti yang publik tahu atau jangan-jangan sampai lebaran kuda Bapak Bambang yang mulia itu tetap memilih berdiam saja kalau tidak salah ada 6,7 triliun kerugian negara dari kasus Senturi wow uang sebanyak ini ada berapa kontainer kalau dikumpulkan dengan pecahan uang koin seribu perak atau berapa banyak warga Indonesia yang bisa terbantu dengan duit kalau duit itu digunakan secara cerdas pasti bisa berkesinambungan manfaatnya tapi kalau digunakan hanya untuk membesarkan partai saja yang artinya hanya untuk kalangan yang punya partai maka uang cuma bermanfaat di sekitarnya alias merobek keadilan sosial sehingga lagi-lagi mengkhianati nilai-nilai Pancasila tapi memang banyak oknum elit melakukan itu karena kekhawatirannya akan tersingkir dari panggung kekuasaan padahal mau tidak mau jabatan atau kekuasaan itu ada batasnya coba saja perhatikan kerajaan Cikeas yang sudah 10 tahun berkuasa akhirnya berakhir juga meskipun saat ini masih ada sisa-sisa perasaan berkuasa sehingga terus mencari cara untuk bisa bangkit lagi berkuasa sampai-sampai menggerakkan montan koruptor untuk mengangkat partainya ini di sosial media sebenarnya lebih tepatnya disebut maling orang kepercayaan kerajaan Cikeas itu kalau koruptor terlalu halus bahasanya maling adalah lebih tepatnya penggarung uang rakyat secara jelaskan pengaruh jangankan SBY berkuasa 10 tahun yang berakhir juga Soeharto yang lebih lama juga mengalami masanya 32 tahun berkuasa atau akhirnya harus berakhir dan lagi-lagi meski iklan cendana masih ada pengaruhnya sampai sekarang ini tapi tahu sampai dimanakah bertahan oke yang maha kuasa telah menerapkan sunatullah bahwa yang bukan Tuhan pasti akan berakhir masanya dari kasus Senturi ini pun sampai sekarang masih belum kelar diduga terus pelaku utamanya belum terjerat alias belum mempertanggungjawabkan perbuatannya kasus Senturi ini terjadi di zaman SBY yang pas banget akan dilanjutkan periode keduanya kala itu dan karena itulah Gubernur BI pada saat itu tidak muncul namanya dalam Bursa Cawa Press mendampingi SBY padahal sebelumnya ada 9 nama di luar dari mana mantan Gubernur BI itu artinya waktu itu Bu Diono tidak masuk dalam daftar yang 9 itu tapi detik-detik terakhir namanya pun muncul lalu Abang Rizal Ramli pun menuding itu adalah gratifikasi jabatan nah pas ada acara obrolan tentang Trisort Presidensial di kanal Youtube yang dihadiri oleh Raja Nyinyir Rocky Rizal dan entah Rizal Ramli keceplosan atau emang ada kebenaran janji ungkapannya menyinggung bahwa uang Senturi digunakan untuk pemilu jadi wow ya videonya rekamannya pun menyebar kemana-mana dan jika sampai di hadapan SBY entah bagaimana reaksi SBY apakah akan berkata aku prihatin lalu mensuomasi lagi Rizal Ramli sebagaimana dulu pernah SBY lakukan menarik memang kasus ini dan tidak boleh dilupakan kalau perlu dibuatkan lagu atau kalau perlu dibuatkan Teguh Senturi untuk mengenang kasus ini kalau hamba alang kan sudah ada artefaknya jadi masih ingat terus jadi mari deh dukung kembali Rizal Ramli kalau beliau memang benar mengungkap kembali kasus Senturi SBY ayo dong bersuara jangan prihatin melulu sampai Tuhan tidak suka ayo bicara dan jelaskan secara gamblang apakah memang tuduhan Rizal Indonesia tanah air peta pusaka abadi nanjaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati